Anda masih bersama kami di AIN News Jatim. Pemirsa, puluhan jurnalis Gresik menggelar unjuk rasa menolak revisi RUU penyiaran yang dinilai bertentangan dengan kebebasan pers. Aksi tersebut mendapatkan apresiasi dari DPRD Gresik dan berjanji akan meneruskan kekhawatiran jurnalis ke DPR RI. Puluhan jurnalis Gresik yang tergabung dalam Jurnalis Gresik Bersatu menggelar aksi unjuk rasa Long March menuju halaman gedung DPRD dan Pemkap Gresik. Selain melakukan aksi gelar poster berisi tuntutannya, mereka juga melakukan orasi secara bergantian. Mereka menolak adanya revisi RUU penyiaran yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Draft RUU penyiaran tersebut dinilai memiliki banyak pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Mereka juga mendesak DPR RI untuk mengkaji ulang dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti Dewan Pers Organisasi Profesi, Akademisi, Pers Mahasiswa, dan Aktivis Demokrasi. Ketua DPRD Gresik, Abdul Kodir, yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi jurnalis Gresik dan bersedia menandatangani pernyataan sikap jurnalis Gresik. DPRD Gresik akan meneruskan dan menyampaikan keberatan para jurnalis terkait revisi RUU penyiaran agar menjadi pertimbangan kekhawatiran jurnalis. Artinya kalau kita ngomong penegakan demokrasi itu hal yang wajib dilakukan di negara kita yang memang berasaskan demokrasi ini, maka salah satu pilarnya tidak boleh ada yang kemudian itu dipunci oleh Undang-Undang yang akan bisa mengurangi kreativitas dan aktivitas jurnalis kita. Mudah-mudahan nanti, insya Allah kalau nanti kami dapat kopian dari sahabat-sahabat jurnalis tadi itu, nanti teman-teman di masing-masing praksi juga akan kita kirimi dan kita bisa mengirimkan ke praksi masing-masing yang ada di kita. Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi teatrikal dan banting kartu pers sebagai simbol ancaman kebebasan pers dan demokrasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, AINews, melaporkan.